Terima kasih telah menonton! 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 Hasil pertandingan di grup I, timnas Bangladesh, ditahan imbang 1-1 oleh timnas Lebanon, hasil pertandingan timnas Palestina versus timnas Australia, Palestina kalah 0-1. Berikutnya hasil pertandingan di grup A, timnas India, kalah di kandang 0-3, versus timnas Qatar, berikutnya hasil pertandingan timnas Afghanistan, versus timnas Kuwait, berakhir dengan skor 0-4, untuk kemenangan Kuwait. Hasil pertandingan di grup H, timnas Nepal, kalah 0-2, versus timnas Yemen, hasil pertandingan lainnya, timnas Bahrain, versus timnas Uni Emirat Arab, skor akhir timnas Bahrain, kalah 0-2. Berikut daftar kelas semen sementara, kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ke-2. Di grup A, di peringkat pertama, timnas Qatar, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Kuwait, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas India, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ke-4, timnas Afghanistan, dengan perolehan 0 poin. Di grup B, di peringkat pertama, timnas Jepang, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Korea Utara, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas Suriah, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ke-4, timnas Myanmar, dengan perolehan 0 poin. Di grup C, di peringkat pertama, timnas Korea Selatan, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Thailand, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas China, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ke-4, timnas Singapura, dengan perolehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, timnas Malaysia, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Oman, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas Kyrgyzstan, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ke-4, timnas China Taipei, dengan perolehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, timnas Iran, dengan perolehan 4 poin, peringkat kedua, timnas Uzbekistan, dengan perolehan 4 poin, di peringkat ketiga, timnas Turkmenistan, dengan perolehan 1 poin, di peringkat ke-4, timnas Hongkong, dengan perolehan 1 poin. Di grup F, di peringkat pertama, timnas Irak, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Vietnam, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas Filipina, dengan perolehan 1 poin, di peringkat ke-4, timnas Indonesia, dengan perolehan 1 poin. Di grup G, di peringkat pertama, timnas Arab Saudi, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Tajikistan, dengan perolehan 4 poin, di peringkat ketiga, timnas Jordania, dengan perolehan 1 poin, di peringkat ke-4, timnas Pakistan, dengan perolehan 0 poin. Di grup H, di peringkat pertama, timnas Uni Emirat Arab, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Bahrain, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas Yaman, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ke-4, timnas Nepal, dengan perolehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup I, di peringkat pertama, timnas Australia, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, timnas Lebanon, dengan perolehan 2 poin, di peringkat ketiga, timnas Palestina, dengan perolehan 1 poin, di peringkat ke-4, timnas Bangladesh, dengan perolehan 1 poin. Berikut daftar top skor, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di putaran kedua. Di peringkat pertama, Al-Mohais Ali, dari Qatar, dengan mencetak 5 gol, serta Ayase Weda, dari Jepang, dengan mencetak 5 gol, di peringkat kedua, Saleh Al-Shehri, dari Arab Saudi, dengan mencetak 4 gol. Peringkat ketiga, San Hung Mim, dari Korea Selatan, dengan mencetak 3 gol, serta Jong Dua Guan, dari Korea Utara, dengan 3 gol, dan Jamie McLaren, dari Australia, dengan mencetak 3 gol. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berikutnya. Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, akan ada pertandingan Timnas Indonesia, akan menjamu Timnas Vietnam, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, jam 18 waktu Indonesia Barat. Disiarkan live RCTI, dilanjutkan pertandingan Timnas Irak, versus Timnas Filipina, digelar di Stadion Basra International Stadium Irak, jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal di pertandingan lainnya, Timnas Oman, akan menjamu Timnas Malaysia, digelar di Sultan Kabo Osports Kompleks Stadium Oman, jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan lainnya, Timnas Korea Selatan, versus Timnas Thailand, jam 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.